Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat ngeluyur dimanapun kalian berada tentunya semoga kalian sehat-sehat walafiat selalu ya jumpa lagi dengan saya ramadhan karim tentunya hanya di channel youtube ngeluyur kali ini pembahasannya gak ada lagi selain jagung oke sobat ngeluyur mungkin anda penasaran ya ini adalah tanaman jagung saya yang saat ini sudah menginjak usia sekitar satu bulan setengah mungkin ya saya juga lupa tanggalnya waktu tanam kemarin dan perlu diketahui ya sobat ngeluyur tanaman jagung saya ini belum pernah sama sekali di pupuk entah itu pupuk pertama maupun pupuk kedua nah akan tetapi jagung saya ya alhamdulillah lumayan sehat dan subur bisa dilihat ya teman-teman kita tanam untuk disini kurang lebihnya dua hektaran lebih ya untuk jenis jagungnya kita tanam jagung manis mungkin kalian tidak percaya ya teman-teman kalau saya belum pernah memupuk sama sekali nah coba lihat nih sobat ngeluyur ini kita tanam satu lubang dua biji ini walaupun tanpa dipupuk ya pupuk bawah maksudnya ini batangnya sangat besar si dua biji si dua biji ya nah jagung ini bisa dilihat kesuburan daun kesegaran juga warna bisa dilihat ya sobat ngeluyur sobat teman-teman semuanya mengapa ini tidak saya lakukan pemupukan pertama maupun kedua anda penasaran nah tunggu jangan penasaran dulu kita bandingkan dengan tanaman sebelah tetangga sebelah ya tapi jangan rame-rame jangan jangan keras-keras ngomongnya nanti kedengeran tetangga sebelah oke disana itu ada tanaman jagung punya tetangga sebelah ya coba mari kita lihat kesana perbandingannya dengan tanaman kita padahal saat tanam kira-kira lebih dulu disana ya daripada disini oke coba yuk kita kesana kita lehot eh kita lehot bukan lehot kita lihat punya tetangga sebelah seperti apa oke nah sobat ngeluyur kita sampai pada tanaman jagung punya tetangga sebelah ya coba lihat ini kita kasih perbandingan ya tanaman jagung yang punya tetangga sebelah ini BC 18 ya hibrida jagung hibrida BC 18 dengan luas lahan kurang lebih ini 10 hektare ya teman-teman dan bisa dilihat saat tanam kemarin ini terlebih dahulu ditanam ya daripada punya saya yang barusan itu punya saya yang barusan itu mungkin selisihnya antara 5 harian ya kita lihat kondisi jagung punya tetangga sebelah ya seperti ini ya teman-teman ini cara penanamannya menggunakan sistem double row akan tepi perawatannya ya bisa dilihat sendiri ya mungkin ini kalau saya yang menangani perawatannya saya jamin ini bersih dari namanya gulma ini kalau dilihat dari usia jagung sama ya mungkin lebih lebih dulan ini kalau secara usia jagung ini kemarin kita lihat sudah dilakukan pemumpukan pertama dia menggunakan uria juga ZA ya bisa dilihat ya teman-teman ini adalah tanaman jagung punya sebelah banyak yang kosong seperti ini ini banyak yang kosong pertumbuhannya kurang maksimal ya kita lihat perbandingannya punya tetangga sebelah ini kalau saya gulma sudah tak hajar ini ini gulma sudah saya hajar kalau saya perawatan jagung ini tapi karena teori dan praktiknya berbeda ya seperti inilah keadannya ini punya tetangga sebelah dan kita lihat lagi pindah ke jagung saya teman-teman oke nah kita sudah sampai lagi teman-teman ke tempat tanaman jagung saya ya seperti ini pertumbuhannya bisa dilihat rata ya teman-teman rata ya alhamdulillah alhamdulillah pertumbuhannya saya rasa maksimal ya dan lagi perlu Anda ketahui kenapa saya tidak memupuk sama sekali tanaman jagung ini dari pupuk pertama sampai kedua bisa teman-teman lihat ya nah ini tanaman jagung kita gunakan kita gunakan mulsa yang kemarin bekas dari tanaman mentimun jadi kemarin kita tanam pada mulsa dan yang lebih ekstrim lagi teman-teman kita taruh ini tanaman cabai di tengah ya ini saya kasih tanaman cabai dengan ukuran jaraknya kerapatan 30 cm nah ini dalam satu mulsa kita tanam jagung dua baris ya dengan jarak ukurannya antara 50 lebar ya teman-teman 50 terus kerapatan ini 40 saya kasih dua biji dua biji ya saya kasih dua biji dua biji lalu di tengah saya kasih tanaman cabai ya ini adalah tanaman cabai kalau usianya masih baru tanam ya mungkin kurang lebihnya tiga harian ya tanaman cabainya nah inilah kelebihannya mungkin kalau kita tanam jagung di atas mulsa coba lihat ya teman-teman itu yang satu batang coba kita lihat besar ya nah ini ini yang isi satu biji batangnya besar padahal ini prosesnya belum saya kasih pupuk sama sekali juga pupuk daun belum saya kasih tapi mungkin sebentar lagi saya akan kasih ini pupuk daun biar tambah wow gitu ya teman-teman oke ya kita hanya berbagi lah berbagi pengalaman disini ya teman-teman semoga ini jadi gambaran atau motivasi atau apalah mungkin bagi teman-teman bermanfaat oke sobat semuanya sobat tani dimanapun kalian berada cukup sekian video kali ini tentang pembahasan jagung kita lihat sejenak kita sambung pada video selanjutnya saya Ramadhan Karim mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati